oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman hari ini kita akan belajar mengenai pola asuh secara umum jadi hari ini kita akan membahas materi pola asuh secara umum kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang lebih spesifik karena pola asuh pola asuh yang lain atau lebih detainya mengenai pola asuh oke teman teman pola asuh jadi bahan materi kita nanti yang pertama yakni pengertian pola asuh yang kedua jenis pola asuh yang ketiga pengertian jenis pola asuh pengertian pola asuh teman teman yakni pola asuh memiliki arti yakni merawat, menjaga, menidik, mengasih juga menyayangi pola asuh pengertian yang lain yakni sebuah bentuk dari sebuah kepemimpinan pengertian kepemimpinan disini adalah bagaimana pengaruh besar orang tua dalam berpenas sebagai pengasuh untuk anaknya yang selanjutnya yakni pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses penglihatan, pelindungan, dan juga pengajaran bagi anak yang lebih seperti itu pemaknaan dari pengertian pola asuh teman teman juga bisa mencari sendiri bagaimana pengertian pola asuh nah bagaimana pola asuh terbentuk paling tidak ada dua hal teman teman yaitu demandiness dan responsiveness demandiness itu maknanya menggambarkan bagaimana standar yang ditetapkan oleh orang tua bagi anak berkaitan dengan kontrol pelaku dari orang tua yang kedua responsiveness yakni menggambarkan bagaimana orang tua merespon kepada anaknya berkaitan dengan kehangatan dan hubungan dari orang tua dimensi pola asuh dimensi pola asuh terbagi menjadi dua yakni directive behavior dan supportive behavior directive behavior itu telling dan selling ya ini karena dikarakteristikan dengan komunikasi satu arah orang tua dengan anak kemudian selling karena sebagian besar arahan yang ada diberikan oleh orang tua kemudian participating itu karena orang tua dengan rasa berbagi dalam membuat keputusan melalui komunikasi dua arah delegating yaitu karena meskipun orang tua tetap menetapkan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah nah ini ada dua hal nah jenis-jenis pola asuh ini dari para ahli ya yang pertama autoratif, autoratrian, permissive, dan uninvolved autoratif itu adanya tuntutan dari orang tua yang disertai dengan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua dengan anak kemudian autoratrian itu disertai dengan orang tua yang selalu menuntut anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pendapatnya lihat ya kalau autoratif ini terbuka kalau autoratrian itu fokus pada inginan orang tua kemudian yang ketiga yang ini permissive permissive itu dicirikan dengan orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam segala hal tanpa adanya tuntutan ataupun kontrol jadi yaudahlah dibiarkan berkembang sendiri apa adanya tanpa berubah penampingan seperti itu mananya permissive yang keempat jahatnya uninvolved itu dicirikan dengan orang tua yang bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan orang tua nah ini hampir seperti permissive ya cuma ini lebih bebas lagi daripada permissive karena cenderung lebih mengabaikan begitu nah pola seorang tua ini yang akan kita belajar pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang pertama yaitu otoritas atau hampir sama dengan autoratarian tadi yang di slide sebelumnya jadi semua keinginan orang tua harus diruti oleh anak tanpa penguncualian jadi anak sebagai subyek saja tidak ikut terlibat dengan pengambilan keputusan semua keinginan orang tua harus dipandungi kemudian yang kedua adalah demokratis yaitu orang tua bersikap friendly dan anak bebas mengukapkan pendapatnya mengemukakan pendapatnya jadi disamping orang tua memberikan arahan pada anak tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memberikan pendapat dan kemudian mengambil titik terhadarannya kemudian yang tiga yaitu temporizer temporizer ini merupakan pola yang sangat tidak konsisten bisa kita baca lebih detail kemudian api asers yaitu orang tua yang sangat khawatir akan anaknya ini gak boleh itu gak boleh gak boleh main terlalu jauh nah sebagainya yang kelima yaitu permissive memberikan kebebasan pada anak tanpa memberikan kontrol sama sekali nah ini sama seperti yang di slide sebelumnya tadi ya mengenai permissive ya saya kira itu teman-teman jadi nanti teman-teman silahkan belajar di pertemuan selanjutnya sebelum UTS yakni mengenai pola aso yang kelima ini jadi 5 pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pola aso ini masing-masing teman-teman juga harus belajar dulu supaya nanti nyantung ketika presentasi oke saya kira itu teman-teman semoga teman-teman paham jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar sekaligus bagi absen nanti teman-teman oke terima kasih sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh